Oke para pencipta ikan lohan berjumpa kembali dengan saya di channel Mr.Brel tepat di depan kita sudah ada nih terlihat seperti rumah makan pada beberapa saat yang lalu kita lewat ini memang rumah makan padang dan besoknya saya kaget ketika saya lewat lagi kenapa ini jadi toko aquarium atau penjual ikan hias dan disini kita lihat dia bernama kaula akuatik dan disini menjual barang-barang akwarium perlengkapan akwarium juga menjual macam-macam ikan hias dan disini katanya ada ikan lohan yang berumur 3 tahun yuk kita ceduk ya jadi bukan tanpa alasan saya datang ke toko aku akwarium ini kenapa karena setahu saya ini adalah rumah makan padang dan sampai sekarang sampai dia menjual akwarium dan ikan hias ini bentuk bangunannya masih dipertahankan ya seperti rumah makan dan saya lihat teman kita sudah sedang menanya-nanya tentang ikan dan langsung saja mata saya terbelalat ketika saya melihat ada golden bass ikan lohan golden bass yang berukuran jumbo ini berukuran babon ya hampir seperti kemarin ikan lohan yang saya lihat di parung dengan harga 1 juta ini besara kemungkinan sama tapi ini kemarin kan cencu ya jadi berbadan kotak sedangkan ini awalnya dibilang dan SRD tapi kenapa di bermutasi menjadi golden bass berwarna kuning ini sangat bagus kuningnya kita lihat ini udah sangat jidak dan sangat besar ya seperti yang kemarin benar seperti yang kemarin saya lihat di parung seperti ini dan ini ketika saya tanya dibanderol berapa dia juga bingung karena dia bilang itu rawatan dari kecil dan untuk yang ini ini standar sekitar 5 jari ini harganya dibanderol dengan 550.000 rupiah ini juga udah lumayan ini dari SRD merahnya sangat joss ada dua ekor ditaruh di depan dengan harga 550.000 rupiah dan boleh teman-teman datang kesini untuk melihat ikan lohan ini yang berwarna kuning ini ini di taksir dibantul di dengan harga 1 juta ke atas ya selamat mbak ya orang-orang udah malah segera kalau ini ini apa pipok mas ya ya pipas berapa duit ini mas berapa ya waduh luntur lagi tulisan ya waduh tulisannya juga iya ini dia mau menangbelin dong ini bro siangkutnya mah adek ketika kami datang di sini pemilik dari truk ini sedang berbelanja jadi hanya penjaganya dan dia juga tidak begitu mengetahui harga-harganya tapi bisa kita tebak lah harganya untuk arowana ini ini ada bandrolnya di sampingnya sekitar 200.000 rupiah itu untuk jenis silver dan untuk yang sebelahnya berbeda itu nah ini silver ini sekitar 200.000 rupiah kemudian kita geser lagi ke sebelah sini ada dari maskoki ini ada harganya bandrol sekitar 5.000 rupiah per ekornya sampai 10.000 rupiah berbeda ukuran berbeda harganya jadi bisa ditawar-tawar langsung banyak juga di sini ada ikan-ikan sepedang atau ada akar-akar untuk aquascape karena di sini banyak aquascape yang sudah jari juga ini terlihat ada sumatera juga sangat bagus juga di sini nah ini juga ada lohan dikatakan ikan lohan ini sedang sakit tadi saya sempat menawar-nawar ikan lohan ini dia bilang ikan lohannya masih dalam proses pemulihan jadi tidak dijual dulu nanti kalau sudah sehat baru ikan lohan ini bisa dijual dia bilang seperti itu ya dan saya kemungkinan ini akan hanya merekam-merekam saja karena tadi kita sudah tanya harga-harga ikan ini dan penjaganya tidak begitu tahu akan tetapi kita perlu ingat di samping akwariumnya ada bandrolnya ada harga disitu dan ada yang terhapus ada yang masih ada jadi dia bilang lihat saja di pinggir akwariumnya ada bandrolnya disitu ini sangat unik ya kita lihat masih ciri khas seperti rumah makan ini membuat saya menarik sehingga saya datang ke tempat ini jadi ini sangat beda dari toko-toko ikan hias yang ada di daerah perumpung atau gunung sindur sekitar sini ini memang masih baru ya jadi koleksi ikannya masih belum begitu banyak ini ada kolam ikan koi juga karena belum begitu banyak isinya jadi si pemilik toko ini sedang berbelanja jadi kita bingung untuk menanya-nanya harganya mungkin teman-teman yang tempat tinggal di sekitar daerah perumpung gunung sindur dan parung mungkin bisa datang ke sini di kampung perumpung ya di daerah perumpung gunung sindur di pinggir jalan tepatnya di dekat puskesmas gunung sindur ini ada toko ini sangat ngejreng sekali dan lagi-lagi saya harus kembali melihat lohan yang besar ini karena saya sudah jatuh cinta pada pandangan pertama ini lihat dari warnanya mewah sekali kuningnya sangat bagus ini yang disebut golden best dan tadi saya sudah bilang untuk harganya ini katanya rawatan dari kecil jadi dia juga bingung untuk mengasih harga tapi kalau ditawar mungkin bisa dibawah satu juta atau bisa satu juta mentok dilepas kemungkinan seperti itu jadi teman-teman direkomendasikan untuk datang langsung ke tempat ini untuk memilih-milih ikan lohan yang ada di toko ini selamat menikmati selamat menikmati di sini juga menjual aquascape aquascape ini sudah jadi ini kemungkinan kalau kita beli bisa langsung dipindahkan atau dibawa pulang sangat mewah ini ada pasirnya juga ada tanaman-tanamannya ada mosnya juga terlihat seperti bentuk pohon dan airnya juga masih belum bening sangat terlihat sekali bahwa toko aquarium ini masih sangat baru jadi airnya juga belum begitu jadi ada juga disini air terjun yang sering kita lihat di para pecinta aquascape itu banyak cara membuat air terjun seperti ini dan ini bisa langsung dibeli kalau teman-teman tidak mau membuat aquarium aquascape seperti ini bisa langsung dibeli saja untuk secara simpelnya ya dan inilah kembali lagi ke lohan golden best yang sangat memukau ini jadi mohon maaf apabila video ini kurang jos ya karena saya juga bingung untuk menanya-nanyai pemiliknya dengan harga-harganya juga karena yang jaga bukan yang sebenarnya melainkan ini adalah kakaknya dari si pemilik toko ini jadi saya harapkan untuk teman-teman datang langsung untuk melihat kemewahan toko aquarium ini keunikan ya jadi yang mana rumah makan padang disulat menjadi toko aquarium dan sini terdapat ikan lohan berumur 3 tahun yang sangat besar kalau teman-teman aksir bisa langsung di kantong ini ikan mantep ini ya juga saya ingatkan juga untuk teman-teman yang baru berkunjung ke channel saya ya jangan lupa di subscribe dulu kemudian di like juga boleh di share kepada teman-teman kita padahal mungkin lebih tahu informasi mengenai ikan lohan atau ikan hias lainnya terutama ikan-ikan atau hewan dan peliharaan karena channel saya berisikan tentang hewan dan peliharaan dimana saja yang saya jumpai akan saya review gitu mungkin video ini cukup sekian ya kita langsung pamit saja berhubung waktu juga sudah sore ini kita pamit kepada pemiliknya dan kita akan berkelana lagi ke tempat lain rencananya kita akan membeli pancing untuk mancing besok hari dan sekali lagi saya mohon maaf pada teman-teman apabila memang video ini kurang memuaskan jadi ayo langsung kita pamit saja ke penjualnya ini ya oke jadi segitu dulu jalan-jalan kita hari ini melihat-lihat toko akuarium yang unik sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like subscribe kemudian bunyikan loncengnya dan nyalakan notifikasinya